Pemirsa aparat kepolisian Polsek Kelapa 5 Kupang berhasil menangkap seorang anak di bawah umur pelaku pencurian sepeda motor. Kini pelaku ditahan dan tengah diselidiki polisi. Seorang bocah 15 tahun diamankan aparat kepolisian di Pariti Kabupaten Kupang karena melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku diamankan oleh tim buser Kelapa 5 di rumahnya beserta barang bukti yang dipakai sendiri. Pelaku mengaku menjalankan aksinya di depan kos korban saat korban tengah tertidur lelap. Kemudian pelaku mendorong motor secara diam-diam dan menyalakan motor dengan cara membongkar dan menyambung kabel. Kejadian ini terungkap setelah adanya laporan dari korban. Dan dari hasil pengejaran pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang memakai sendiri sepeda motor ini. Kapolsek Kelapa 5 Kompolse Pusiregar yang dikonfirmasi mengatakan setelah korban melaporkan kejadian tersebut, tim langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku yang masih di bawah umur. Pedangkapan pelaku bermula saat ada seorang warga yang mengenali motor tersebut karena digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Motor yang dicuri pelaku saat diamankan sudah dipreteli. Dilihat di depan kos-kosan sudah tidak ada lagi motor yang bersangkutan. Kemudian datang melapor, kita terima dan kita lakukan penyelidikan. Akhirnya dari hasil penyelidikan kita berhasil menemukan pelakunya di daerah Pariti Kabupaten Kupang. Setelah kita amankan, yang bersangkutan kita dapatkan identitasnya dengan inisial FA, masih berumur 15 tahun, tidak lulus sekolah, masih SMP, pendidikan terakhir SMP kelas 1 dan putus sekolah. Peristiwa pencurian sepeda motor ini terjadi di kos-kosan mahasiswi di Kelurahan Wesapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang. Pelaku bersama barang bukti, kini sudah diamankan di posse Kelapa 5, guna penyelidikan lanjutan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kupang, Eman Suni, Timai News melaporkan.